49 jutaan 49 juta geng namanya CB metamorfosis ya mas ya 25 jutaan 25 jutaan 25 jutaan 25 jutaan 25 jutaan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati teman-teman, kali ini kita akan mereview CB orang kendal Dan saya sudah berada sama ownernya, Mas I... Mas Sama nih Mas? Mas Ijal ya Kali ini saya akan mereview dan pas untas kira-kira tuh harga detailnya tuh habis berapa gitu loh Mas Ya yang ingat aja lah Lumayan Lumayan ya? Lumayan Kalau boleh tau ini asli CB apa GL? Ini sebenernya ya ngerakit dari awal sih Mas Mulai dari nul, seperti kayak ngisi bensin Oh itu CB itu ya? Iya Berarti asli? Asli CB tahun 1973, CB 100 Oh CB 100 ya? Dari pertama beli itu surat dan rangka plus kalter nomor kiri aja Oke Mas Dan ini konsepnya emang pengen, Mas pengen sendiri atau gimana Mas? Konsep modifnya kalau bisa sampai kayak gini? Ya sendiri sih pengen, kan dulu pernah membuat yang satu, terus ini membuat lagi yang kedua Ya, basicnya ya pengen CB 100 asli Tapi kan ini dari beli rangka, beli surat, terus mesin dan part aksesoris yang lain satu persatu gitu Oh iya Mas, ini rangkanya kok rajin Mas, ini rangkanya itu buatannya siapa Mas rangkanya Mas? Rangkanya itu garapannya Mas GM John, yang garap Mas Deddy Mas Deddy ya? Iya, racing Soekorjo Oke teman-teman yang mau order rangka, mau CB, rangka drag, rangka gas track bisa di GM John Mas Deddy Soekorjo Instagramnya ada di bawah teman-teman Sini teman-teman Oh iya Mas, ini terus gimana ya? Coba Mas, yang jelasin Mas dari depan, biar setangnya apa, apa-apa, apa-apa juga Mas? Dari depan, mulai dari depan ya, setangnya pakai RGR, tapi sudah dibesarkan diameter lingkaran untuk Soeknya dan gak spontan sama holder kiri pakai Ninja RR, kemudian Sepion pakai replikanya Daytona, Die aja, yang agak murah Terus kemudian Masternya itu pakai brimbo, dan kopling hidrolip juga brimbo Kemudian Sepedometernya Koso RX2, kebawah lagi ada pakai lampu die marker, terus kupingan lampunya CNC, dan Soeknya pakai Soek Ninja, tapi sudah di kasih, apa, extension gul Kemudian ratingnya pakai bone free, dan kebawah lagi, piringan depannya pakai CBR 250cc, yang original ya? Iya, original, dan tromolnya pakai SS2 Malaysia Asli Malaysia Mas? Terus, pengereman mas, pengereman depan mas? Dan kalipernya pakai mesin aja, yang replika, gak kuat beli yang ori-ori ya Terus, agak ke bawah, ke belakang? Ini, oil cooler, oil coolernya itu pakai, gak tau ya apa itu, dari Cina, langsung beli dari Cina itu, variasi Tapi anti-corona ya mesti? Iya anti-corona, sebelum ada corona itu dulu Terus, kebawah lagi ya Kopling mas, koplingnya itu? Oh itu hidroliknya pakai RCB, kemudian kenal portnya itu spesial, dari Rift Camoufler Pekalongan Oke teman-teman, ya mau, ya mau order kenal port RMF, suaranya padat, mantap Bisa langsung dihubungi di Instagram di bawah ini teman-teman, jangan lupa ya, nanti di order oke? Terus mas? Untuk mesinnya, mesinnya itu 200cc, Tiger Revo Terus, blok kanannya itu pakenya punya TOSA Blok kiri? Blok kiri standar Tiger aja Itu mana ya mas, itu full chrome ya mas ya? Ya full chrome sama sedikit di, apa, enggrafing, ada batian yang kecil-kecil itu, tapi malis aja Kemudian, mesinnya itu saya percayakan pada mas Mono M83 M83 teman-teman, cuma portnya herian aja, nggak terlalu ekstrim Jika kalian punya CB, punya GR atau punya motor herian atau belap, bisa order dan, apa ya? Dan, bisa digerakkan di mas Mono, Arfian Mono Instagram disini Oma Racing PT-an Ini mau lanjut mas? Ke belakang lagi itu, shopbackernya pakai shopbacker belakang Olin Tapi yang replika aja, yang Ori Enggak kuat Yang penting kelihatan wah gitu ya Bisa dipakai enak lah, enggak Cupu-cupu amat Yang penting itu jujur antara replika dan original Terus kalau pengereman belakang mas? Pengereman belakangnya itu Masternya pakai Master Cina Terus calibernya punya The Tracker yang belakang Dan Trommel belakangnya pakai SS2 juga, tapi di custom untuk belakang Punya Malaysia Oh, aslinya depan Trommel depan, tapi di modif jadi belakang Pengharapannya juga sama Mas Deddy, di Sukorjo Oke, teman-teman Mas Terus apa lagi Mas? Terus Arm Armnya itu pakai DKT Thailand Oh iya Dulu itu punyanya Jupiter sebenarnya, tapi sudah di custom lagi di PNP kan ke CB Yang custom siapa? Mas Deddy Yang kata Mas Deddy juga Mas Deddy juga KMJOR Kemudian standar sampingnya pakai RCB Itu masih langka, jarang yang pakai sih Baru ya Mas Deddy Baru ya Nyarinya susah itu soalnya standar sampingnya Oh iya Mas, kalau apa itu pembuatan pengukiran blok mesin itu? Oh itu di Queen Concept Enggrafing Itu kendal juga Nah Oke teman-teman Yang mau apa itu, yang mau ngukir-ngukir mesin lah Biar mesinnya itu ginselok Ya gin ya Ginselok itu bisa Queen Concept Enggrafing Apa namanya Mas? Queen Concept Enggrafing Kalau palek Mas, paleknya Mas? Paleknya depan belakang sama TK Racing ukuran 160, 17 rata Depan belakang sama Yang depannya pakai Corsa R46 ukuran 90, 80, 17 dan yang belakang itu MP27 ukuran 90, 80 juga Kalau apa itu pengekruman Mas? Pengekruman itu habisnya berapa sih Mas pengekruman? Kalau krum ini minimal sih nggak terlalu frontal di krum semua Hanya kaki-kaki sama mesin aja Itu sekurang lebih sekitar 1 juta setengahan Itu cuma krum aja ya Mas? Ya sama poles blok mesin kan nggak berani di krum Di poles aja yang apa Takut panas ya Mas? Ya takut panas Kalau mas, kalau ini kan warnanya merah Katanya kan dulu katanya Mas tadi sebelum kita bikin video ini kan Pernah ganti warna Warnanya apa aja sih Mas? Dan cerita warnanya itu apa sih Mas? Ya sebenarnya berarti ini 4 kali ya 4 kali Yang pertama itu CB tayeng Kayak ini ya Nah kemudian diganti lagi warna merah Merah ada stripingnya gul itu, kayak ini Nah kemudian kita ganti lagi 2 bulanan itu kurang lebih Kita ganti warna putih tankenya Hanya tankenya aja yang lain masih utuh Tankenya putih seperti ini Kemudian yang terakhir ini baru Yang terakhir model CB125 Cuma tak custom yang bawanya pakai gul aja Sama sedikit sentuhan biar kelihat manis Kayaknya dia ya Mas ya Hehehe Anu Mas, ini Apa ya, tujuan video ini kan cuma mereview dan Kira-kira boleh tahu sih Mas itu Habisnya itu berapa Mas? Kira-kira aja Mas Untuk habisnya ya lumayan sih greget Tapi gak kerasa sih Mas dari sedikit demi sedikit Gak langsung broke gitu aja Demi hobi ya Mas ya? Ya hobi yaa Nah kira-kira itu boleh menyebut nominal ya Mas? Kira-kira di nominal berapa sih? Ya gak terlalu Gimana ya susahnya bilang ya? Terlalu kayak 49 juta 49 juta geng Dari lu lu Dari yang warna hijau sampai sekarang contohnya? Enggak, itu kalau untuk set kan gak terlalu banyak ya Cuma ganti sedikit-sedikit aja Saya serahkan semua pada Mas Mocin Airbus IG-nya itu Mocin A Karbonnya itu pakai standarnya Ninja R aja Kan yang gampang settingannya Terlalu pernah pakai apa Koso tapi ya Susah nyarinya Keborosan Terus apa lagi ya Mas ya? Kalau kisahnya Mas Kisah motor ini Mas Kan Masnya pribadi Emang suka CB Kok sampai kayak gini Laya alitasnya CB sampai kayak gini Itu emang suka dari pribadi apa gimana? Ya sebenarnya dulu sih Tigger Mas Sukanya sama Tigger Terus kemudian diajak temen Kok pada naik CB Nah jadi keinginan Pengen bikin CB gitu Ya kayak puzzle itu Mas Mulai dari nol pokoknya Oh iya Mas Ini kok Bautnya kok warna-warni Warna-warni itu Pakai merk apa sih Mas? Itu Pro Bowl Thailand Mas Semua full pakai Pro Bowl semua Ya... Cukup menguras kecil lah Oh iya Mas Tapi kan Tromole kan dari Malaysia Terus kan Apa Yang dari Cina itu apa? Air coolernya Air coolernya Yang bautnya dari Thailand Thailand sama Malaysia aman ya Mas He? Tapi ini Cina nya itu loh Mas Ya Tapi Masa beli yang aman gak? Pastornya Ya belum ada virus itu sih Dulu Udah ya kurang lebih satu tahunan yang lalu lah Stabilizer pakai Ohling Asli ya Mas? Ya original Halo Gear Mas Gear? Gear nya Standart aja pakai Triple S Triple S Tepan belakang Sama rantai nya Ukuran gear nya 13 Yang belakang 38 Oke teman-teman Ya itulah Apa ya Perbincangan sama Ownernya CB Metamorphosis Asli Gendel Yang katanya itu Habisnya itu Lumayan gerkit juga teman-teman Lumayan gerkit lah Lumayan gerkit teman-teman Oke teman-teman Jika kalian yang sudah menonton Jangan lupa di like Comment Subscribe Biar aku tambah semangat Biar aku tambah semangat Dan juga Jika kalian punya ide-ide mau Bisa-bisa review apa review apa Silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman Jangan lupa di follow juga Instagramnya mas Nijal Namanya apa mas Instagramnya mas Nijal underscore kr Oke teman-teman Oke teman-teman Kayaknya sudah dia Baik deh Sudah minimalis Sudah minimalis Sudah teman-teman Jangan lupa subscribe Terima kasih mas Iya Sampai-sampai Terima kasih Terima kasih.